Oke langsung saja soal latihan yang pertama bisa dilihat disini ada soalnya adalah Hitunglah volume benda pecel putar yang terjadi ya Jika daerah yang dibatasi kurvanya adalah X kuadrat ditambah 2 Kemudian ada garis X sama dengan 1 Yang dicari adalah di sumbu X kemudian di sumbu Y Kemudian diputar mengelilingi sumbu X Sejauh 360 derajat Ya Oke Soal yang pertama Oke Yaitu hitunglah volume benda pecel Benda pecel putar ya Yang terjadi Yaitu jika daerah Yang dibatasi Batasi Yaitu dengan kurva Y sama dengan X kuadrat ditambah 2 Kemudian ada garis X sama dengan 1 Kemudian sumbu X kemudian sumbu Y Dan ini diputar Dan ini diputar Mengelilingi Yaitu sumbu X ya Sejauh 360 derajat Nah ini soalnya Nah dari sini berarti apa yang perlu kita lakukan Nah yang pertama adalah yang pasti kita harus gambarkan dulu ya Yaitu kita gambarkan fungsi yang diberikan ya Yang pertama Yang pertama saya buatkan fungsi Ini ada X Ini ada Y Fungsinya adalah X kuadrat tambah 2 Berarti Ini adalah kira-kira fungsi X kuadrat Ya Kemudian X kuadrat ditambah 2 Berarti dia akan naik Berarti dia akan naik kira-kira sejauh 2 cm gitu ya Bukan 2 cm 2 ke atas Berarti misalnya saya ambilkan di sini aja Oke Nah ini ya Nah ini adalah fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah 2 Ya Ini naik sejauh 2 Nah Kemudian ada garis Ini yang pertama Kemudian ada garis X sama dengan 1 Nah ada garis X sama dengan 1 Berarti ada garis X sama dengan 1 Anggaplah di sini X sama dengan 1 Oke gini ya Oh ini sepertinya kurang besar Kita menggambarkannya ya Saya naikkan dulu Biar kelihatan gede X nya sama dengan 2 Di sini Ya Kayaknya lebih baik yang ininya saya turunkan Oke Ininya saja yang saya turunkan Kira-kira segini Oke Ada Y garis X sama dengan X kuadrat plus 2 Kemudian Ada garis X sama dengan 1 Berarti Saya kira-kira X sama dengan 1 Di sini Berarti ini X sama dengan 1 ya Nah kemudian Sumbu X dan sumbu Y Berarti Yang dicari Pasti yang di arsi adalah ini Nah ini Oke Nah setelah kita dapat ini Kemudian apa Dibilangnya adalah Kita punyanya ini Sumbu X Berarti terhadap sumbu X Sumbu Y Berarti gambar yang kuning Kemudian Diputar mengelilingi sumbu X Ya Sejauh 360 derajat Berarti Ini diputar di sini Ya Berarti diputar Sumbu X ya Berarti diputar Ini yaitu sejauh Apa Sejauh 360 derajat Gitu kan Nah Dari sini berarti Akan Kita akan dapat gambarnya Seperti apa Nah Jelas gambarnya akan Dapat kebalikan dari ini Gitu ya Kita duplikat dulu Gambarnya Oke ini Seperti ini kira-kira Nah Maka di bawahnya Akan ada Tambahan Ya Tambahannya adalah Kira-kira begini Nah Fungsi ini 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 sejauh 1, 2, 3 Seperti kira-kira Di sini Ya Nah Maka Gambarnya akan menjadi X-nya Ini akan saya Berpanjang ke bawah Ya Nah Berarti Kira-kira Ini ya Nah Berarti Karena sudah digambarkan ini Maka Tambahan yang DRC adalah yang Di bawah Oke Gitu ya Nah Dan ini kan Gambarannya masih 2 dimensi ya Harusnya gambarannya ini adalah 3 dimensi ya Karena di 3 dimensi Maka kira-kira gambarnya gini Itu Kira-kira ini akan ada gini Yang depan sebuah Aduh kok bulat Nah 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 gini ya Nah kira-kira gambarnya gini Oke Nah berarti gambarnya begini kan Nah Setelah ini Berarti apa Karena ini sudah diputar Tada sumbu X Kita tahu Oh ini bentuknya Adalah sebuah Apa Ibaratnya itu adalah Sebuah timun ya Sebuah timun yang Kita Tidurkan ya Nah Dari sini Berarti menghitung volume-nya gimana Harus kita Partisi Nah Partisinya berapa Partisinya secara apa Nah Partisinya kan ada 2 Yaitu Secara tegak Dan secara Datar Nah Kemudian dari partisi ini Nanti akan membentuk suatu Dua bentuk ya Antara dia Metode cakram Bentuknya cakram Atau metode cincin Kalau metode cincin Berarti bentuknya cincin Gitu ya Nah Dari sini Karena ini kita partisi Maka Kira-kira Akan ada begini Akan ada Bentuknya gini Aduh Susah sekali Akan ada Bentuknya gini Jadinya Bulat Kotak Oke Jadi Kalau kita partisi Begini ya Nah Partisinya akan Seperti ini Gitu kan Nah Nah maka Setelah kita partisi ini Maka kita akan Punya apa Bisa dilihat Metodenya akan jadi Metode apa Dia metodenya adalah Metode Metode Cakram ya Karena ini ketika Saya beginikan Gambarkan lagi Ya Maka Ini akan ada Tambahan lingkaran Di sini Nah itu ya Aduh Gambarnya Gak jelas Jadi Nanti akan ada Di sini Ketika saya partisi Mendat Tegak Maka bentuknya Begini Ya kan Nah nanti Akan ada lagi Gambarnya Gini Nah ini Adalah Si partisinya Nah ini Adalah Si Partisinya Ya Jadi ini Saya partisi Kecil Secara Tegak Nah Setelah ini Baru Kita dapat Sebuah Partisinya Yang warna Hijau Nah setelah kita Partisi Berarti Partisinya Ini kan Bisa kita Ambil Nah dari Sini Maka kita Punya Apa Kita Punya Dari Bentuk Ini Nah ini Itu menjadi Delta V Delta X Karena Partisinya Secara Tegak Nah Delta X Ini Kalau Menghitung Volume Dan ini Karena Metode Cakram Maka Ini Sebagai H Kemudian Tingginya Berarti Yang diambil Adalah Yang salah satu Berarti Dari sini Sampai sini Nah Ini Ini adalah Si FX 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 Batisnya Kita sudah Punya Juga Batisnya Adalah Karena Partisinya Tegak Batisnya Berarti 0 Sampai 2 Ini Tingginya Maaf Berarti Partisinya 0 Sampai 1 Disini Nah Setelah Kita Dapat Ini Berarti Langkah Selanjutnya Adalah Kita Aproximasi Aproximasinya Apa Yaitu Delta V Yaitu Akan Ekevalen Dengan A Dikali H Atau Bisa Menjadi Delta V Yaitu Ekevalen Dengan A Vr Kwadrat A Vr Kwadrat Dikali H Ya Nah Ini Juga Akan Berubah Menjadi Delta V Yaitu R Nya Tadi Sudah Kita Dapatkan R Nya R Nya Ini Adalah C FX Maka Disini P R Nya Adalah FX Berarti Ini Adalah X Kwadrat Ditambah 2 Dikwadratkan H Nya Adalah Ini H Nah Setelah kita Aproksimasi Langkah selanjutnya Apa Nah Berarti Kita nyatakan dalam bentuk integral Berarti nyatakan dalam integral Berarti integralnya apa? Karena ini metode cakram Ini karena metode Kenapa saya bilang metode cakram? Karena bisa dilihat dari gambar yang sudah kita gambarkan ini Nah dari gambar ini kan Partisi yang kita pakai Yaitu yang warna hijau ini Partisinya ini adalah full Karena kita full berarti Dia partisinya full Berarti dia bentuknya metode cakram Maka volumenya apa? Integral A sampai B Metode cakram itu adalah integral A sampai B V Kemudian fx-nya dikuadratkan D Dx Nah sehingga Nah dilihat integralnya Batisnya adalah Partisinya secara tegak Berarti batisnya 0 sampai 1 Berarti batisnya dari 0 sampai 1 P Efesnya adalah X kuadrat ditambah 2 Dikuadratkan D Dx Selanjutnya Selanjutnya P nya bisa kita keluarkan Integral 0 sampai 1 X kuadrat ditambah 2 Dikuadratkan Dx P integral 0 sampai 1 Nah X kuadrat plus 2 ini tinggal dikalikan Hasilnya adalah X pangkat 4 ditambah 4x kuadrat Ditambah 4 Dx Nah setelah ini kita Integralkan Berarti integralnya adalah 1 per 5 X pangkat 5 Ditambah 4 per 3 4 per 3 X pangkat 3 Ditambah 4x Batisnya adalah 0 sampai 1 Hal hasil didapat P nya adalah 1 per 5 Dikali 1 Berarti akan ketemu 1 per 5 Ya Dikali 1 pangkat 5 Ditambah 4 per 3 1 pangkat 3 Ditambah 4 Dikali 1 Ya Kemudian Dikurang dengan 0 Hasilnya adalah P 1 per 5 Ditambah 4 per 3 Ditambah 4 Hasilnya adalah P dari 1 per 5 Tambah ini Berarti bisa 4 nya Kita majukan aja Ditambah Samakan penyebut 15 Berarti ini ada 3 Ditambah 4 4 kali 5 20 Ya Hal hasilnya adalah P 2 tambah Ini 2 3 2 3 2 3 Oh tetap gak bisa ya 4 nya Berarti kita buang aja Berarti hasilnya 4 kali 5 6 7 8 Berarti 83 3 per 15 Atau hasilnya Kita sederhanakan 4 Berarti ada 5 8 per 15 Pi Nah Oke Inilah hasilnya Berarti volumenya adalah Ini Atau ini Satuan Volume Nah Inilah hasilnya Terima kasih Terima kasih.